Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Pengertian lain yaitu pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, dan kecenderungan. Pengertian di atas menjelaskan orientasi penting untuk memberikan pandangan dasar dan sikap. Orientasi bisa diterapkan untuk siswa dan karyawan baru. Tujuan dari pengenalan ini untuk memudahkan seseorang beradaptasi di tempat yang baru. Dilihat dari bentuk orientasi, terdapat beberapa jenis orientasi yang dipahami. 1. Orientasi Formal Orientasi formal merupakan program orientasi yang biasanya dibentuk dengan perencanaan dan penetapan tujuan. Orientasi formal dilakukan di bidang pendidikan, pemerintahan, dan perusahaan untuk memperkenalkan orang-orang yang baru masuk di lingkungan tersebut. Untuk pegawai atau karyawan, orientasi formal dilakukan untuk pengenalan lingkungan kerja. 2. Individu yang merasa kesulitan untuk menentukan arah dan membaca peta biasanya punya hambatan di bagian orientasi spasialnya. 4. Orientasi Serial Orientasi serial merupakan bentuk yang dilakukan dengan cara menerapkan kriteria dan norma kepada seseorang yang memiliki pengalaman lebih banyak. Hal tersebut biasanya dilakukan di bidang pendidikan bagi siswa yang diterima dan melakukan orientasi di masa sebelumnya. Mereka akan memberikan orientasi kepada siswa baru. Orientasi serial biasanya berbentuk simultan dan berlanjut. Orang-orang yang sudah menjalani orientasi akan memberikan orientasi di masa mendatang secara berkelanjutan. 5. Orientasi Disjuntif Orientasi disjuntif biasanya dilakukan dengan cara personal yaitu dalam bentuk refleksi diri maupun penyesuaian diri terhadap orang lain yang dinilai berperilaku tidak tepat. Hal tersebut karena orientasi bertujuan mengenalkan kepada mereka mengenai institusi baru. Hal itu akan merapatkan jarak antaranggota yang tadi masih bersekat. 3. Meningkatkan produktivitas dengan rasa percaya diri Seseorang ataupun kelompok individu akan punya fondasi yang kuat untuk bekerja dan berkarya secara produktif. Hal tersebut menjadi salah satu manfaat dari orientasi yaitu supaya sekelompok individu tadi bisa bekerja dengan orang-orang yang sudah lama bergabung secara lebih sinergis dan harmonis tanpa sekat dan tendensi negatif lain. 4. Meningkatkan retensi manfaat yang umum kita peroleh dari orientasi yakni meningkatkan retensi seseorang ataupun sekelompok individu baru dalam suatu institusi. Orientasi bisa membuat orang-orang baru punya alasan untuk bertahan dengan kuat dan tetap berada dalam institusi tersebut. Terima kasih telah menonton!